Nah, akibatnya sekarang kita yang kebayangan Pertama, ketolak-tolak hukum gak ada karena apa? Karena tidak ada kecahatan kepada undang-undang dan peraturan-peraturan Semuanya bahkan koruptor aja tergantung kerelaan untuk diurus Yang datang kemarin kan minta supaya Ya jangan dihukum berada, saya biaduhi tapi nyerah aja Ya Allah nungguin orang nyerah Kapan kita berani mengambil tindakan sendiri? Ini yang saya tanya Jadi semuanya itu serba tanggung kita bikin Gara-gara gak ada sistem pemerintahan atau sistem politik yang baru Sampai pun kepada pemilu, kita tidak berani tegas KPU isinya maling Bagaimana kita ini kayak begini Jadi akhirnya jadinya gak taruh taruhan Negara penghasil minyak Itu terpaksa impor minyak Singapura yang punya kebun satu hektare pun Jual minyak kepada kita Ampun sudah Bahkan kita negara yang 70 persen laut 68 persen laut Impor minyak atau laut Alhamdulillah kita ini mau ngapain Beras Supaya beberapa orang pengusaha Mendapatkan Tanda petik insentif Diberi 10 dolar per ton Oleh bulog Oleh kita semua Maka impor Padahal gak pakai impor juga bisa Popok gak terjangkau oleh para petani Bensin gak terbayar oleh para nelayan Sehingga pada berhenti Gak bisa ke laut Allah Dengan enak saja setelah itu kita mengatakan bahwa Ini hukuman Tuhan Ya Allah Tuhan di bawah bawah Sekali lagi bareng semuanya Salaatullah 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 Ala do'at Rasulillah Salaatullah Salaatullah Ala yasin Jual kali referennya ya 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 hai 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 lagi di rumah tinggal Hai diwan dikemasi di wab minum dihalil bergeri yang sama-sama untuk Indonesia masa depan Allah salah Allah Adalah Doha kom Aw Ka Ayat Rasul itu bersama saya menikmati adalah saya pakai penyair sebelum Nabi Muhammad, sebelum Islam. Apa dia bilang? Aku bukanlah orang yang bersembunyi di balik gentong karena ketakutan. Nah gentong itu kan di dapur. Tetapi kalau kaumku minta tolong akan kuberikan pertolongan itu.